Jalan Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berkampanye terbuka di Padang, Kamis 25 Januari 2024. Tampak ribuan orang menyambut kedatangan Capres Anies Baswedan. Tampak serokan Presiden Indonesia terdengar saat kedatangan Capres Anies. Selanjutnya, Anies usai sampai di panggung acara langsung menyampa pendukungnya dari sisi depan, kiri dan kanan dengan didampingi Gubernur Sumba. Ini hari kerja. Ibu dan Bapak punya pilihan bekerja bahkan yang tidak bisa di rumah bersantai-santai. Tapi, Ibu dan Bapak tidak menjadi penonton. Ibu dan Bapak bukan menjadi orang yang melihat dari jauh dan tidak peduli. Ibu dan Bapak memilih hadir ke sini karena menjadi penggerak perubahan untuk keadilan Indonesia. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi. Yang nanti, Ibu dan Bapak bisa kirimkan kepada siapa saja. Sampaikan kepada semua bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Kita ingin mengembalikan menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita ingin penguasa diatur hukum, bukan hukum diatur penguasa. Karena itulah kita melakukan gerakan perubahan. Kirimkan pesan ini dengan mengenyatakan, biaya hidup selama ini mahal. Solar sulit, pupuk sulit, pendidikan mahal, lapangan pekerjaan sulit. Kita tidak ingin kondisi ini diteruskan. Kita ingin terjadi perubahan. Karena itu, kita mengajak kepada semua, mari menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih adil. Di mana pupuknya tersedia, di mana saja, kapan saja, dengan harga terjangkau. Solarnya tersedia di semua sentra-sentra kelayang. Lapangan pekerjaan sulit. Berita terakhir. Terima kasih.